Bu sehat lah wang nainai, mhobay ke jauh kak E E Gong Hai guys, gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Cerita film kali ini tentang seorang nenek-nenek janda yang berhasil menang ribuan dolar setelah mempertaruhkan seluruh uangnya di kasino hanya dengan memasang di angka 8 Gak hanya itu saja, keberuntungannya bertambah karena tanpa diduga ia menemukan satu tas penuh berisi uang yang jumlahnya sangat banyak sekali Yaudah deh guys, biar gak kelamaan, langsung saja pasang asset-nya jauh tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia cerita laki grandma Seorang nenek bernama Wong mendatangi peramal setelah ditinggal mati oleh suaminya Hasil dari ramalan itu, ia mendapat pertanda bahwa nanti di tanggal 28 Oktober akan datang keberuntungan besar yang disebut gerbang naga Setelah malam itu guys, nenek Wong yang saat mempercaya ramalan melanjutkan kehidupannya seperti biasa Ia sering mendatangi rumah anaknya dan bermain bersama kedua cucunya Bahkan nenek Wong juga mendapat kejutan ulang tahun dari keluarga anaknya Hidupnya yang kini sendiri membuat anaknya sangat khawatir dan menyarankan agar tinggal bersamanya Namun nenek Wong malah marah dan menolak karena ia lebih suka dan sudah nyaman dengan apartemennya Hari demi hari berlalu begitu cepat hingga tanpa disadari tibalah di tanggal 28 Di hari itu juga, nenek Wong yang saat mempercaya ramalan sebelumnya pergi ke bank untuk mengambil dan menjudikan seluruh uang tabungannya yang berjumlah 1.727 dolar Saat menunggu pencairan, keberuntungannya mulai terlihat karena ternyata ia menjadi salah satu dari 88 nasabah yang mendapatkan 10 karung beras Setelah semua uangnya cair, malam harinya tibalah nenek Wong di sebuah kasino besar yang ada di kota itu Tanpa menunggu lama, ia kemudian menukarkan seluruh uangnya dengan chips dan tanpa ada keraguan sedikit pun ia memulai permainannya dengan memasang di angka 8 Setelah kemenangan pertamanya, nenek Wong melanjutkan kembali taruhan keduanya di angka 8 hingga tanpa disadari, chipsnya yang tadinya setumpu kini sudah menjadi dua tumpu Untuk terakhir kalinya, nenek Wong meletakkan seluruh chipsnya pada angka 8 lagi tanpa ragu Ia bahkan tak mendengarkan saran dari orang lain karena saat itu ia mempertaruhkan chips seharga ribuan dolar Keberuntungan masih berpihak karena yang terjadi, ia berhasil menggandakan seluruh uangnya Kemenangan itu membawa nenek Wong pindah ke meja yang lebih besar dan ia selalu memenangkan permainan Tak terhitung sudah berapa banyak chips yang berhasil ia dapatkan hanya dengan mengandalkan angka 8 entah itu di permainan mesin ataupun permainan dadu Semuanya selalu berhasil ia menangkan di angka keramat Puncaknya, nenek Wong bermain poker bersama orang-orang kaya dengan minimal taruhan ratusan sampai ribuan dolar Seperti permainan-permainan sebelumnya, ia selalu menang di angka 8 dan mampu membuat lawan-lawannya keheranan Namun ternyata tanpa ia sadari keberuntungannya habis saat nenek Wong mempertaruhkan seluruh uang yang ia punya Angka keramat yang berhasil membuatnya kaya raya Ternyata tidak keluar Dan alhasil seluruh uang yang ia miliki habis seketika Kekalahan itu membuatnya pulang dengan raut muka yang sangat kecewa Bahkan saat di dalam bis saat semua orang tertidur ia tampak tak bisa tenang karena masih tak percaya dengan kekalahannya Kesialannya ternyata belum berakhir Karena tanpa diduga, teman sebangkunya yang entah siapa tiba-tiba meninggal karena serangan jantung Si nenek jelas makin bingung dong dengan apa yang harus ia lakukan Nah saat itulah guys, tas milik orang itu terjatuh dan setelah dicek, ternyata berisi uang yang sangat banyak Karena si orang itu punya tato naga Akhirnya nenek Wong membawa uang tersebut turun karena ia percaya bahwa itu adalah keberuntungannya Sesampanya di rumah, tas itu kemudian ia buka dan nenek Wong semalaman tak bisa tidur memikirkan apa yang harus dilakukan Esoknya, nenek Wong memutuskan untuk membelanjakan uang temuannya Membeli apapun yang ia inginkan bahkan membeli lampu hias yang harganya sangat mahal Sepulangnya dari berbelanja, rumahnya kedatangan dua orang asing yang bertanya soal Tuan Lin yang meninggal di bus malam karena serangan jantung Mereka berdua adalah Doyen dan Poma yang mengaku dari geng naga merah dan ingin menanyakan mengenai tas Tuan Lin yang hilang Melihat gelagat mereka yang urakan apalagi diketahui dari geng kriminal nenek Wong pun langsung beralasan kalau dirinya tidak tahu apa-apa karena tidur selama perjalanan semalam Namun kecurigaan mereka mulai muncul ketika memeriksa barang belanjaan nenek Wong yang didalamnya terdapat sebuah lampu yang sangat mahal Mereka pun yakin bahwa nenek Wong takkan mampu membelinya dan sekali lagi dengan tegas nenek Wong mengelak kalau lampu itu ia beli dengan harga diskon Menyadari kalau dirinya dalam bahaya akhirnya nenek Wong pergi mencari jasa perlindungan dari sebuah geng bernama Zhongliang Ia kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Lao Tse dan menjelaskan kalau ia butuh perlindungan dari kejaran anggota naga merah Lao Tse tentu saja kaget awalnya dan bertanya mengapa bisa seorang nenek-nenek berurusan dengan geng sebesar naga merah Nenek Wong hanya menjawab kalau ia tak tahu alasannya Setelah proses tawar-menawar selesai Lao Tse pun sepakat dengan harga 2000 dolar dan memberikan seorang bodyguard berbedan besar bernama Big Pong Sejak saat itulah guys semua aktivitas nenek Wong selalu dikawal dan tak pernah lepas dari pengawasan Big Pong Dengan adanya bodyguard ternyata Poma dan Doyen juga tak berani sembarangan mendatangi nenek Wong Semua orang yang ingin bertemu dengan si nenek selalu Big Pong teliti Bahkan tetangga nenek Wong yang berniat memalih cucunya karena berisik harus mundur karena takut dengan Big Pong Nah beberapa hari kemudian guys saat di salon nenek Wong meminta Big Pong untuk membeli kanteh dan sialnya kesempatan itu digunakan oleh Doyen dan Poma Mereka kemudian bertanya mengapa nenek Wong menyewa seorang bodyguard dari Zhongliang Mereka berdua tentu semakin curiga dan kesal ketika mendengar nenek Wong mengelak dan beralasan yang tidak jelas Beruntung guys saat itu Big Pong segera datang dan perkelahihan pun terjadi dua lawan satu dan pada rasa takut sedikit pun Big Pong terus melawan dan berhasil menjatuhkan mereka satu persatu sampai pada akhirnya mereka pun kewalahan dan memilih pergi Sepulangnya dari salon Big Pong bertanya soal urusan nenek Wong dengan naga merah tetapi nenek Wong lagi-lagi tak mengaku soal uang yang ia ambil ia hanya berkata tak punya urusan apapun dan tidak punya apapun yang diminta oleh mereka Big Pong pun langsung percaya karena ia tahu orang-orang dari naga merah aneh-aneh karena terlalu banyak mengkonsumsi narkoba Keesokan harinya nenek Wong pergi mengunjungi temannya yang bernama Benny dan meminta Big Pong menunggunya di luar Rupanya nenek Wong ingin menceritakan soal Tuan Lin yang meninggal di bus dan ternyata guys Benny juga sudah tahu kalau nenek Wong duduk di sebelah Tuan Lin saat itu Akhirnya nenek Wong bertanya mengenai identitas Tuan Lin yang ternyata bukan bagian dari naga merah ternyata guys Tuan Lin adalah akuntan Zhongliang yaitu geng yang nenek Wong sewa sebagai bodyguard menurut Benny Tuan Lin adalah anggota yang dihormati karena telah membantu banyak orang sore harinya tanpa disadari Big Pong yang sedang menelpon di luar rumah didatangi Poma dan Doyan yang langsung memukunya hingga pingsan setelah Big Pong terkapar mereka kemudian langsung masuk ke rumah nenek Wong untuk menggeledah mencari uang Tuan Lin saat itu guys Nenek Wong yang akan mandi mendengar keributan dan berusaha mengendap-endap untuk melihat apa yang terjadi tanpa berpikir panjang ia kemudian mengambil wajan untuk dipukulkan pada Doyan yang sedang lengah ketika mengacak-ngacak kamar Nenek Wong Poma yang melihat hal itu kemudian berusaha membantu dan menyerang balik sekuat tenaga Nenek Wong berusaha melawan dan berhasil meraih semprotan merica dan saat itulah Big Pong datang dan memukul Poma hingga terjatuh dan membentur sisi meja benturan itu ternyata membuat Poma mati seketika sementara Doyan yang tadi di kamar telah kabur lewat jendela mereka berdua pun bingung Big Pong juga menjadi panik karena nyatanya ia belum pernah membunuh orang sebelumnya akhirnya Nenek Wong menyusun beberapa plastik hitam hingga cukup untuk membungkus mayat Poma kemudian mayat itu dibuang dengan bantuan Big Pong ke tempat sampah yang berada di gang setelah membuang mayat tersebut Big Pong masih sangat shock dan ingin memberitahu atasannya bernama Sister Fong karena takut masalah akan menjadi semakin runyam namun Nenek Wong menolak dan berusaha menenangkan Big Pong untuk tidak melaporkannya setelah kejadian malam itu hidup Nenek Wong dan Big Pong tak lagi sama karena mereka harus terus menerus dihantui perasaan bersalah beberapa hari kemudian ia pun mengecek tempat sampah dan tidak menemukan bungkusan mayat tersebut di sana Nenek Wong kemudian mencoba untuk hidup seperti biasanya tetapi tak lama kemudian Sister Fong berhasil menemukannya saat berada di sauna kolam renang Sister Fong yang merupakan ketua Zhongliang sudah mengetahui soal Big Pong yang membunuh salah satu anggota naga merah dan ia cukup terusik dengan hal tersebut namun untungnya Sister Fong tidak ada kecurigaan mengenai hubungannya dengan kematian Tuan Lin karena kejadian pembunuhan itulah guys ia memperingatkan agar Nenek Wong tak membuat masalah lebih rumit sebagai peringatan ia pun akan meminjam Big Pong untuk tugas lain dan gantinya ia akan diantar oleh sopir suruhan Sister Fong saat akan pulang bersama si sopir Nenek Wong ternyata ketahuan oleh Doyen kejar-kejaran pun terjadi sampai pada akhirnya Nenek Wong dan si sopir bersembunyi di sebuah toko aduh tembak langsung terjadi bahkan beberapa peluru nyasar ke dalam toko sementara Nenek Wong pergi ke bagian terdalam toko untuk bersembunyi beberapa saat kemudian keadaan menjadi hening dan ia pun melihat si sopir sudah mati tertembak bersama dua orang kawan Doyen tetapi Doyen sendiri berhasil selamat walau kakinya tertembak dan tak bisa berjalan Nenek kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur walau ia harus menahan sakit karena sempat tergores peluru nyasar kesialannya belum selesai karena ketika sampai di rumah ia mendapati sebuah pesan yang tertulis kalau cucunya yang bernama David telah diculik dalam pesan itu tertulis jika David hanya bisa ditebus jika Nenek Wong membawa uang Tuan Lin jangan lima sore di tempat perjanjian Nenek Wong kemudian merasa terpuruk karena cucunya jadi ikut kena getahnya dan tak punya pilihan lain selain membawa uangnya ternyata selama ini uang tersebut ia simpan di dalam karung beras pemberian bank waktu itu nah di saat yang bersamaan Big Pong datang dan akhirnya ia sadar kalau uang inilah yang diinginkan naga merah selain itu Big Pong juga mengetahui kalau uang tersebut adalah milik gengnya karena diikat dengan pita merah Nenek Wong kembali berkelit kalau uang itu adalah pensiunan suaminya dan akan digunakan untuk menembus cucunya yang sekarang disekap oleh naga merah Big Pong tetap tak percaya dan langsung menembus uang itu yang kemudian akan ia bawa kepada sister Fong walau begitu Nenek Wong tak berputus asa karena ia segera bangkit dan mengobati lukanya ia juga pergi ke alamat pemberian naga merah yang merupakan lokasi dari telepon umum dari sana Nenek Wong mendapat alamat persis dari tempat pertemuan nanti Nenek Wong pun segera menuju ke alamat tersebut dengan tas milik Tuan Lin setelah berteriak bahwa ia memiliki uangnya orang-orang naga merah pun keluar sambil membawa David mereka ingin Nenek Wong meletakkan tasnya baru David pun dilepaskan tetapi Nenek Wong ingin sebaliknya dan berusaha untuk tetap tenang hal itu membuat pihak naga merah marah dan mengancam akan membunuh David hingga akhirnya tidak ada pilihan lain Nenek Wong pun menyerahkan tas tersebut setelah dibuka guys ternyata tas itu berisi robekan kertas dan membuat pihak naga merah merasa dipermainkan tetapi Nenek Wong menganggap itu adalah bukti bahwa ia tak memiliki uangnya walau begitu ia ingin David dilepaskan dan dibayar dengan kerja kerasnya pada naga merah Nenek Wong bersedia untuk melakukan apapun asalkan David cucunya dilepaskan tetapi karena usianya sudah terlalu tua mereka pun tak menerima penawaran tersebut Nenek Wong sampai bersuju di hadapan para naga merah agar David dilepaskan tetapi mereka tetap tak mau karena tak berhasil mendapatkan uangnya akhirnya Nenek Wong pun berkata bahwa ia tidak memiliki uang milik Sister Fong ucapan itu membuat pihak naga merah merasa semakin dipermainkan karena ternyata Nenek Wong mengetahui asal uang tersebut tetapi tak lama kemudian pihak Zhongliang datang menyerang pihak naga merah dan membuat mereka kabur rupanya Big Pong telah menyerahkan uang tersebut pada Sister Fong dan menceritakan kisah Nenek Wong juga Sister Fong pun bersedia membantu Nenek Wong mendapatkan David kembali sayangnya ketika Nenek Wong berusaha melepaskan David ia pun tertembak sekali lagi dan membuatnya terjatuh David segera memanggil Neneknya dan berusaha agar dilepaskan setelah itu ia dan Big Pong menghampiri Nenek Wong yang sekarang Big Pong pun segera menggendongnya keluar dan karena merasa tak bisa bertahan Nenek Wong mewariskan apartemennya untuk Big Pong karena ia telah berjasa melindunginya Nenek Wong juga menyuruhnya agar segera menikah dan menempati apartemen itu bersama dengan istrinya tetapi pada kenyataannya Nenek Wong berhasil selamat dan sadar kembali tetapi ia harus tinggal bersama dengan keluarga anaknya kali ini Nenek Wong kemudian pindah ke rumah tersebut tepat pada perayaan ulang tahun David yang ke-12 ia bahkan sudah diberi kamar sendiri bersebelahan dengan kamar David dan kamar tersebut memiliki altar peringatan untuk suaminya dari film ini kita belajar untuk tidak menilai sesuatu dari satu sudut pandang saja terkadang apa yang tidak kita sadari adalah sesuatu yang perlu kita syukuri banyak hal dalam kehidupan yang patut disyukuri tetapi kita terlalu fokus pada kekurangan dalam hidup hingga tak menyadarinya atau tak mau mengakui keberkahan tersebut hal-hal remeh seperti keluar keluarga yang pengertian hidup yang tentram atau bahkan sekedar bernapas perlu kita syukuri karena hal tersebut adalah berkah dalam hidup